Kedeleh maut jelit 39. Tenaga pukulannya dengan cepat menyelimuti daerah seluas berapa kaki, sudah dapat dipastikan kedua butir batu kecil itu sudah pasti akan terhalau kembali. Siapa tahu kenyataannya sedikit agak diluar dugaan, biarpun batu kedua berhasil pula dihalau hingga runtuh ke tanah, namun batu yang terakhir justru memiliki sisa kekuatan yang cukup tangguh walaupun sudah termakan oleh tenaga serangannya. Setelah membentuk busur lingkaran, bukan bertambah lemah kekuatan batu kerikil tadi, malah sebaliknya daya luncur benda itu makin bertambah cepat lagi. Duuk tahu-tahu batu kerikil itu sudah menghajar telak jalan darah citihiat di lengan kanan Ui Sikong. Tak terlukiskan rasa kaget Ui Sikong menghadapi kejadian ini, cepat-cepat tangan kirinya ditepuk untuk membebaskan kembali jalan darah sendiri yang tertotok. Terlihat sesosok bayangan hijau berkelebat lewat, tahu-tahu seorang kakek berbaju hijau telah berdiri bersanding dengan kakek berbaju biru itu. Kejut dan gusar Ui Sikong segera menegur, siapa kau kakek berbaju hijau itu tertawa bergelak, aku merasa amat kagum dengan caramu membebaskan totokan jalan darah pada tubuh sendiri, itulah sebabnya aku ingin menyaksikan lebih dari satu kali. Kemudian sambil berpaling ke arah kakek berbaju biru itu, kembali dia berkata, kita harus membandingkan gerakan tersebut dengan apa kakek berbaju biru itu berpikir sebentar. Lalu sambil ketawa tergelak katanya, aku telah menemukannya, gerakan itu rasanya mirip orang yang tersengat lebah saja. Ya betul, tepat sekali seru kakek berbaju hijau itu bertepuk tangan sambil tertawa tergelak. Memang mirip sekali dengan orang yang tersengat lebah rupanya gerakan Ui Sikong untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan. Memang amat menggelikan, kesatu karena perawakan tubuhnya kecil pendek, kedua berhubung rasa tegang karena jalan darahnya tertotok. Maka sambil melompat tangan kirinya segera manabok lengan kanan sendiri, begitu kerasnya tabokan ini sampai jenggotnya ikut bergoncangan. Tak salah lagi kalau gerakan tersebut dibilang seperti orang yang tersengat lebah, sebab memang amat menggelikan. Ui Sikong benar-benar sangat gusar, bentaknya dengan keras, huuh, sungguh menjengkelkan sepasang lengannya segera dirempangkan dengan ruyung di tangan kanan dan serangan kosong di sebelah kiri secara terpisah dan menyerang kedua orang kakek itu pada saat yang hampir bersamaan. Agaknya kedua orang kakek itu pun cukup mengetahui kelihayan lawannya, mereka tak berani memandang enteng, cepat-cepat telapak tangan kanannya diayunkan ke depan untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Terdengar suara desingan tajam menderu-deru, pasir dan batu beterbangan di angkasa membuat suasana di sekeliling tempat itu menjadi amat mengerikan. Namun di saat angin pukulan itu sudah berhembus lewat ternyata kedua orang kakek itu masih tetap berdiri tegak di tempat semula, sebaliknya ui si kong justru tergetar mundur sejauh dua langkah, napasnya rada tersengal-sengal. Dengan cepat dia mengayunkan tuyung lemasnya sambil berseru dengan penuh kebencian, sebenarnya siapakah kalian eh 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 jangan kelewat emosi seru si kakek berbaju hijau sambil mengoyangkan tangannya berulang kali. Kakek berbaju biru itu berseru pula sambil tertawa. Jangan lupa, isi perutmu sudah terluka parah akhirnya ui si kong berhasil juga menenangkan kembali hatinya, namun rasa gusar dan pedih sempat menghiasi wajahnya, sudah jelas kekalahan secara beruntun yang dideritanya membuat ia sangat emosi. Kembali kakek berbaju biru itu mengejek sambil tertawa. Nah, begitu baru benar, selama bukit nan hijau kenapa kau mesti takut kehabisan kayu bakar? Bila ingin mempertaruhkan selembar nyawa sendiri, wa'ah bagimu tak akan mendatangkan manfaat yang besar cepat katakan siapa kalian dan apa maksud kedatanganmu berdua teriak ui si kong sambil menggigit bibir. Kakek berbaju biru itu mengerling sekejap ke arah kakek berbaju hijau lalu katanya, baiklah, tak ada salahnya kalau kami beritahukan kepadamu identitas kami, sebenarnya aku bernama Tian Chun yang sedang dia bernama Oh Kui Sem bagaikan tersengat listrik bertegangan tinggi, ui si kong berseru kaget lalu teriaknya keras-keras, rupanya kalian berdua, jadi kalian pun telah datang ke daratan Tionggoan benar jawab Tian Chun yang gamblang. Pertama suasana di daratan Tionggoan cukup ramai, kedua kami pun ingin datang menghantar diri daripada akhirnya kau mesti bersusah payah datang mencari kami, jadi kalian ingin mengulangi kembali peristiwa tragis di bawah tebing hati duka pada 100 tahun berselang dengan cepat Tian Chun yang menggeleng, biarlah dendam kesumat leluar kita diselesaikan sendiri oleh leluar kita itu, kami tak ingin mengulangi kembali tragedi di bukit hati duka, namun tentu saja hal ini tergantung pada pilihan bu sendiri. Ui si kong memandang sekejap sekeliling karena, lalu serunya sambil menggigit bibir, sejak seabad berselang partai kupu-kupu berusaha hidup sambil menahan malu, tahukah kau apa tujuannya? Tak lain adalah untuk balik kembali dari liang kuburan serta membalas dendam atas sakit hati, mungkin kau pun sudah dapat merasakannya sekarang bahwa untuk mencapai kedua hal tersebut, paling tidak kalian mesti berlatih lagi selama seabad ujar Tian Chun yang sambil tertawa. HMM, bagiku selama hayat masih dikandung badan, aku tetap akan berupaya mewujudkan kedua harapan tersebut, kalau tidak, aku lebih suka menghabisi hidup sendiri hu-uh-uh, kalau begitu kau memang ditakdirkan untuk mampus jengek Tian Chun yang. Jadi, begitukah tujuan kalian itu Ui si kong menghembuskan napas panjang? Cepat-cepat Tian Chun yang menggoyangkan tangannya sambil tertawa. Katanya, tidak buat hari ini, asal kau bersedia meninggalkan KHO Beng di sini, maka kau boleh meninggalkan tempat ini dengan segera dengan pandangan penuh kebencian. Ui si kong mengeling sekejap ke arah KHO Beng yang tergeletak di tanah serta Tian Chun yang dan Oh Kui Sem, setelah itu serunya, kalian tak akan melarikan diri ke ujung langit? Bukan HMM, perkataanmu tersebut kurang tepat, buat apa kami mesti melarikan diri tapi mungkin juga begitu? Sambung Oh Kui Sem sambil tertawa bergelak, tapi hasil ini tergantung bagaimana kasih tua bangka, asal kau bisa bertobat serta kembali ke jalan yang benar, otomatis kami jadi menganggur, daripada diundang sana dipanggil kemari oleh rekan-rekan perselatan. Lebih baik kami kabur saja ke ujung langit Ui si kong tak ingin mendengar kata-kata sindiran dari kedua orang itu lagi, setelah mendengus dingin, dengan membawa luka di badan ia segera berlalu dari situ. Memandang bayangan tunggung Ui si kong yang menjauh, tanpa terasa kedua orang itu menghembuskan napas panjang. Lama kemudian, akhirnya Oh Kui Sem berkata, mari kita memeriksa dulu bagaimana keadaan luka dari bocah anak muda si KHO itu. Mereka berdua segera bersama-sama mendekati KHO Beng. Sementara itu noda darah telah membasahi mulut dan hidung KHO Beng. Tendangan dari Ui si kong terbukti memang sangat keji dan mengerikan sekali. Kini isi perutnya telah menderita luka yang sangat parah. Tian Chun yang yang berjongkok untuk memeriksa keadaan KHO Beng kemudian tegurnya, Hei anak muda, apakah kau masih bisa mendengar suara kami pelan-pelan? KHO Beng membuka sepasang matanya lalu menjawab lemah, Tiam Puei berdua, terima kasih banyak. Biarpun suaranya amat lemah, namun setiap patah kata masih dapat terdengar dengan jelas sekali. Untuk kesetian kalinya Tian Chun yang memeriksa keadaan KHO Beng dengan seksama, mendadak ia mendongakan kepalanya dan berkata kepada Oh Kui Sem dengan serius, tenaga dalam yang dimiliki bocah ini benar-benar amat sempurna, padahal denyut nadinya telah tergetar sehingga berdetak dengan lemah, kesadarannya pun hampir hilang, tapi kenyataannya masih bisa bertahan dengan bagus sekali, kalau dilihat dari tenaga dalam yang dimilikinya paling tidak telah mencapai 120 tahun hasil latihan, waah kalau begitu kan jauh lebih tangguh daripada kita berdua bisik Oh Kui Sem, SSST, jangan keras-keras bisik Tian Chun yang pula, Buka aku sengaja melemahkan semangat sendiri, kalau dibandingkan kita berdua, dia memang lebih tangguh, kenyataan berkata demikian mendadak. Di saat dua orang tersebut sedang berbisik-bisik, tampak dua sosok bayangan manusia kembali berkelebat datang dengan kecepatan tinggi, sewaktu bayangan tersebut semakin dekat, terlihatlah mereka adalah dua orang gadis muda yang tak lain adalah Beng Gichu serta Xiaowan. Tian Chun yang nampak gembira sekali, teriaknya, Oh oh oh, ternyata keponakan kita telah datang, Hei kenapa kedatanganmu begitu kebetulan buru-buru Beng Gichu memberi hormat kepada dua orang kakek itu, sahutnya, sesungguhnya keponakan memang sedang mencari empek berdua, tapi selama ini usahaku tak pernah berhasil, dalam kecewanya aku mendengar fusian sang jin sekalian dan para jago hendak mengadakan pertemuan di puncak Giyok Chin Hang di bukit Tiong Lemsan, maka keponakan pun menyusul ke situ, siapa tahu ternyata mereka pun telah pergi dari situ, karenanya terpaksa keponakan meninggalkan tempat itu dan berkeliaran di sekitar sini. Tadi keponakan malah sempat mendengar teriakan dari empek berdua, apakah kau mengetahui peristiwa yang barusan terjadi tanya Tian Chun yang kegirangan. Keponakan sendiri pun kurang jelas, sekarang hendak ku tanyakan persoalan ini kepada empek berdua, baru saja Tian Chun yang hendak menjawab, mendadak terdengar siawan berteriak keras, nona, celaka KHO Kong Chu, rupanya Tian Chun yang dan Oh Kui Sem telah berdiri di hadapan KHO Beng sehingga dalam pembicaraan tadi Beng Gichu sama sekali tidak menjumpai kehadiran KHO Beng di situ. Teriakan kaget dari siawan membuat Beng Gichu menjadi sangat terperanjat, buru-buru dia menyelinap ke depan. Betul juga, ia menemukan KHO Beng sudah tergeletak tak berkutik dengan tubuh penuh berlepotan darah, keadaannya tak berverbeda seperti orang mati. Tak terlukiskan rasa terperanjat Beng Gichu menghadapi kejadian seperti ini. Tanpa ambil peduli dengan kehadiran Tian Chun yang serta Oh Kui Sem lagi, buru-buru dia berjongkok di samping KHO Beng sambil teriaknya, KHO Kong Chu, kenapa kau tanpa disadari saking paniknya air mati sampai jatuh berceceran membasai pipinya. Tian Chun yang melihat kejadian ini, buru-buru menarik tangan Oh Kui Sem sambil bisiknya, wah, kelihatannya keponakan kita ini rada kurang beres apanya yang kurang beres tanya Oh Kui Sem agak tertegun. Masa tidak kau lihat apa yang sedang diperbuat olehnya jangan lagi berada di hadapan kita berdua, sekalipun tidak berada di hadapan kita pun sikap dan tingkah lakunya yang diperbuatnya sekarang sedikit kelewat batas, betul, memang rada kurang beres, sahut Oh Kui Sem. Kemudian seperti baru menyadari akan sesuatu setelah memutar biji matanya, dia berkata lagi agak keheranan. Padahal keponakan kita ini belum lama datang ke daratan Tionggoan, mengapa perkembangan salam soal ini berlangsung begitu cepat? Ini namanya apa orang menyebutnya sebagai? Eh, betul, orang menyebutnya sebagai cinta dalam pandangan pertama. S.S.S.S.S.T. Jangan keras-keras disik Tian Chun yang sambil menarik ujung bajunya, mari kita rundingkan persoalan ini, dalam pada itu Beng Gichu dan Xiaowan sedang berjongkok di sisi KHO Beng bertanya ini itu, tentu saja mereka tidak menaruh perhatian terhadap kedua orang kakek tersebut. Atau pada hakikatnya mereka tidak mendengar apa saja yang dibicarakan kedua orang tua tersebut sebaliknya Tian Chun yang dan Oh Kui Sem yang telah mundur dua langkah dan merundingkan masalah itu dengan suara lirih. Kata Oh Kui Sem, Beng Tua Ko sudah berangkat duluan, itu berarti kita dua orang tua bangka ini tak bisa berpeluk tangan saja terhadap masalah yang dihadapi keponakan kita ini yaa, bocah muda si KHO ini mempunyai pengalaman yang luar biasa, masih muda tampan lagi, tak heran kalau keponakan kita itu segera tertarik dan jatuh cinta padanya, coba kau lihat dia masih juga menangis dengan begitu sedihnya, ternyata Beng Gichu memang sedang menangis terseduh-seduh karena terharu menyaksikan keadaan KHO Beng yang mengenaskan sambil menghela nafas kembali Oh Kui Sem berkata, A-A-A-I, kalau berbicara sejujurnya, bocah muda itu memang bagus sekali, bahkan aku sendiri pun amat suka kepadanya, lalu setelah berhenti sebentar. Tambahnya, masih berkasiat kah pil si miawanmu itu Tian Chun yang segera tertawa. Dia kan cuma menderita luka dalam yang biasa, bukan dilukai oleh racun jahat atau tenaga pukulan yang aneh, tentu saja obat tersebut akan berkasiat sekali, ku jamin dalam tiga hari lukanya sudah akan sembuh seperti sedia kala, kalau memang begitu, hayolah cepat kita obati luka itu sorak Oh Kui Sem dengan gembira. Tunggu sebentar tiba-tiba Tian Chun yang mencegah, dibalik ke semuanya ini masih ada persoalan lain, masih ada persoalan apa persoalan besar sekali, kesatu keponakan kita tampak begitu mencintainya hingga seakan-akan ia sudah begitu pasrah kepadanya, tapi apakah bocah muda itu pun menyukai keponakan kita? Hal ini belum ada kepastian secara khusus. Kedua, siapa tahu bocah muda itu mempunyai kekasih hati lainnya atau mungkin sudah beristri, lantas bagaimana baiknya dengan kening berkerut? Oh Kui Sem berkata, yaa, hal ini memang merupakan sebuah masalah yang pelik, Beng Toako sudah lama meninggal dunia, andai kata kita tak bisa menyelesaikan persoalan dari keponakan kita dengan sebaik-baiknya, seratus tahun kemudian dengan muka apakah kita akan menjumpai Beng Toako di alam baka Tian Chun yang berpikir sebentar, kemudian katanya, kau tak perlu khawatir, aku mempunyai ide yang sangat bagus, oh yaa, apa idemu cepat katakanlah agar kita dapat merundingkannya secara baik-baik, tidak rahasia langit tak boleh dibocorkan, ujar Tian Chun yang sambil menggeleng, pokoknya asal lurusan dari keponakan kita gagal total, minta saja pertanggungan jawab kepada ku Oh Kui Sem menatap wajah rekannya sebentar, lalu katanya, baiklah, akan kulihat bagaimana kau menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, maka dengan langkah lebar mereka pun berjalan menuju ke depan, setelah mendehem, Tian Chun yang segera menegur, keponakanku, apakah kau kenal dengannya merah padam selembar wajah Beng Giciu karena jengah, buru-buru ia bangkit berdiri sambil menjawab, yaa, kami memang saling mengenal, oh yaa, aku dengar ia adalah keturunan dari perkampungan Hui Im Cheng, masih muda, ganteng lagi, betul-betul seorang pemuda yang menarik hati, kepala Beng Giciu ditundukan makin rendah, bisiknya lirih, apakah empek berdua dapat menolongnya, oh Kui Sen sebera berteriak keras, tentu saja, pilsimiawan milik empek Tianmu khusus untuk mengobati luka dalam, ku jamin dalam tiga hari saja luka yang dideritanya sudah akan sembuh kembali seperti sedia kalah, mendengar perkataan itu buru-buru Beng Giciu berseru kepada Tian Chun yang, empek Tian ku mohon kepadamu agar bersedia mengobati lukanya, heh, aneh betul dirimu ini, mengapa sih kau menaruh perhatian yang begini besar kepadanya Tegur Tian Chun yang sambil tertawa sekali lagi paras muka Beng Giciu berubah menjadi merah padam, agak tergagap dia berkata, sebab, sebab dia adalah orang yang berilmu sangat tinggi dan amat mempunyai perasaan, aku lihat dia adalah pendekar sejati yang jujur, suka menegakkan keadilan dan merupakan kekuatan yang tak boleh dianggap penteng dalam usaha menumpas kaum iblis dari muka bumi, oh Kui Sen segera mengacungkan ibu jarinya, waaah waaah keponakan memang benar-benar seorang wanita luar biasa, tak nyana kau menaruh perhatian yang begitu besar terhadap keselamatan dunia persilatan, tak kusangka kau pun menaruh simpati terhadap tokoh hebat seperti ini, paras muka Beng Giciu berubah semakin merah lagi, kepalanya tertunduk rendah-rendah dan tak sepatah kata pun sanggup diucapkan lagi, Tian Chun yang kembali tertawa tergelak, haaah 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 Kui Sen jangan banyak berbicara lagi, cepat lepaskan kantung airmu sementara berbicara ia telah merogoh keluar sebuah botol kecil dari sakunya, oh Kui Sen pun sudah melepaskan kantung airnya dan diserahkan kepada rekannya itu, tanpa ragu-ragu Tian Chun yang membuka penutup botol itu dan mengeluarkan sebutir pil berwarna merah yang segera dijejalkan ke mulut KHO Beng. Buru-buru Oh Kui Sen meloloh anak muda tersebut dengan air. Kemudian sambil tersenyum, Tian Chun yang berkata lagi, tak jauh dari sini terdapat sebuah rumah penduduk milik pemburulan, dia sangat ramah dengan tamunya, selama inipun kami sudah dua hari menginap di rumahnya, untuk menyembuhkan luka dari KHO Beng, bagaimana kalau kita berdiam berapa hari lagi disitu terserah umpek yang mengatur, buru-buru Beng Gichu berseru. Lalu sambil berpaling kembali katanya, tapi pantaskah keponakan ikut menginap disitu tentu saja Tian Chun yang tertawa, pemburulan punya anak istri, kau toh bisa menginap bersama mereka, dengan cepat toh Kui Sen membopong tubuh KHO Beng dan di bawah petunjuk Tian Chun yang sebera berangkat menuju ke bawah tebing sana. Pemburulan memang seorang yang sangat ramah, dia melayani tamu-tamunya secara ramah dan hangat, untuk keperluan tempat penginapan malah dia menyisihkan dua buah kemar kosong bagi tamu-tamunya itu sebuah untuk tempat mondok di Beng Gichu dan Siawan, sedang yang lain untuk merawat luka yang diderita KHO Beng serta tempat beristirahat dua orang kakek itu. Untung KHO Beng memiliki dasar tenaga dalam yang amat sempurna, dua hari kemudian kesehatan badannya telah pulih kembali seperti sedia kalah, tentu saja dalam jangka waktu sesingkat ini dia telah menceritakan semua pengalamannya kepada Beng Gichu sekalian. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali selesai duduk bersemedi, KHO Beng merasakan tubuhnya menjadi amat segar, tenaga dalamnya pun telah pulih kembali seperti sedia kalah, tanpa terasa dia berdiri dari semedinya, untuk mencari udara segar. Di dalam muka rumah ia menjumpai Tian Chun yang berdua sedang melakukan senamu untuk melemaskan otot. Maka cepat-cepat dia memberi hormat kepada mereka berdua sambil sapanya, Selamat pagi Chiang Puei berdua bagaimana keadaanmu hari ini? Tanya Tian Chun yang sambil tertawa. Bu Ampuei merasa kesehatan badanku telah pulih kembali seperti sedia kalah, aku jadi tak mengerti bagaimana harus membalas budi kebaikan atas pertolongan dari Chiang Puei berdua, haaah, haaah, justru persoalan inilah yang hendak kami bicarakan, kata Oh Kuii Sam cepat sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tian Chun yang melirik sekejap ke arah kamar tidur Beng Gijiu yang tertutup rapat, lalu setelah tertawa misterius, ajaknya, K.H.O. Beng, mari kita berbincang-bincang di sana saja, dengan dicekam perasaan tak mengerti, K.H.O. Beng mengikuti kedua orang kakek itu menuju ke halaman belakang. Halaman belakang rumah adalah sebuah kebon sayur, aneka bunga tumbuh di sekelilingnya membuat suasana di situ terasa tenang dan nyaman. Waktu itu hari masih amat pagi, keluarga pemburulan belum ada yang bangun, maka mereka bertiga pun duduk di atas undak-undakan batu setelah termenung sejenak dengan wajah tertegun, Tian Chun yang mulai bertanya, K.H.O. Beng, selanjutnya apa rencanamu? K.H.O. Beng agak tertegun, tetapi segera jawabnya, tentu saja B.H.O. Beng akan mengiringi C.H.O. Beng berdua membasmi kaum iblis dari muka bumi setelah itu desak Tian Chun yang sekali lagi K.H.O. Beng dibuat tertegun. Bila segalanya berjalan lancar dan partai kupu-kupu berhasil dihancurkan, Bo Ampue ingin hidup bersama ciciku di tempat yang sepi, membereskan pusara orang tuaku dan membangun kembali kejayaan nama keluarga kami, setelah semua urusan itu beres K.H.O. Beng tidak habis mengerti, terpaksa katanya agak tergagap. Bo Ampue akan akan membaktikan diri demi kepentingan dunia perselatan membantu yang lemah dan membasmi yang jahat, menegakkan keadilan serta kebenaran dalam dunia perselatan HMMM, cita-cita yang amat luhur, Puji Tian Chun yang sambil mengacungkan kembali ibu jarinya, tapi Oh Kui Sem yang tidak sabar, cepat-cepat menukas. Kalau pingin bertanya lebih baik tak usah berputar-putar dulu. K.H.O. Beng, biar aku saja yang bertanya kepadamu, apakah kau tak mempunyai rencana bagi diri sendiri? Apakah selama hidup kau tak akan kau ing mendengar pertanyaan tersebut? K.H.O. Beng merasakan hatinya bergetar amat keras, sementara paras mukanya berubah menjadi merah padam. Pertanyaan yang diajukan Oh Kui Sem terlalu belak-belakan dan langsung menuju kesasaran, hal ini membuat anak muda kita menjadi gelagapan dan tak tahu yang mesti dikatakan. Akhirnya dengan wajah bersembuh merah padam, pemuda itu menjawab, tentang persoalan ini aku rasa, aku rasa bukan masalah yang perlu dibicarakan sekarang. Kekacauan di dalam dunia perselatan belum lagi meredah, dendam sakit hati belum terbalas, mana berani Boampoe membicarakan soal perkawinan tidak bisa kata Oh Kui Sem dengan suara dalam, perkataan mutoh hanya alasan yang dibuat-buat dengan maksud untuk mengulur waktu, tidak bisa kita terima sebagai alasan yang sesungguhnya, menenteramkan dunia perselatan yang sedang kalut dan menuntut balas sakit hati memang termasuk pekerjaan besar. Tapi belum tentu orang mesti membujang terus, bila ditemui kesempatan yang baik dan tepat, apalah salahnya kalau persoalan tersebut dibicarakan betul dukung Tian Chun Yang. Di saat untuk berbincang-bincang memang tak ada salahnya kalau masalah perkawinan pun dibicarakan, nah KHO Beng, apakah kau mempunyai rencana dalam hal ini cepat-cepat KHO Beng menjeleng. Setiap hari Bu Ampue harus berkelana dari timur ke barat, dari utara ke selatan, masih hidup pun menjadi tanda tanya besar, belum pernah kulewakan hari-hari dengan tenang, bayangkan saja, mana mungkin aku sempat memikirkan persoalan seperti ini, kalau begitu, paling kau belum pernah bertunangan, bukan tanya Oh Kui Sama lagi sambil tertawa gembira. Tentu saja belum Tian Chun Yang segera berpikir sebentar, lalu katanya, perkawinan adalah suatu kejadian besar dalam kehidupan manusia, kau harus menerangkan dulu kepada kami, apakah dalam hati kecilmu mempunyai bayangan seseorang yang kau cintai? Atau mungkin kau pernah menaruh kesan dalam terhadap seorang wanita tanpa disadari KHO Beng segera teringat akan Shen Xiang Kun, paras mukanya seketika berubah makin merah, buru-buru sahutnya, belum-belum pernah ada yang ku cintai bagus sekali disorak Tian Chun Yang sambil bertepuk tangan, kalau begitu biar aku langsung membericarakan soal pokoknya, kau toh mengerti bahwa keponakan perempuan Ku Beng Gichiu adalah keturunan dari Kim Kasian pemimpin dari Tiga Dewa, ia pun terhitung jagoan yang cukup tangguh di dalam dunia persilatan, Oh Kui Sama ikut menimbrung tapi segera dicegah Tian Chun Yang dengan pelototkan matanya, setelah itu sambil tersenyum dia berkata lebih lanjut, Aku dengar, Ia pernah menyelamatkan dirimu di belakang lembah bukit Tian San, apakah benar demikian dengan cepat KHO Beng menyadari apa yang menjadi maksud kedua orang tua tersebut, ia sadar masalah tersebut memang sebuah masalah yang amat pelik, tapi setelah mendengar pertanyaan itu terpaksa dia harus menjawab, Ia benar beruntung sekali kami berduapun telah menolongmu lagi dari situa Bang Kau I, kata Tian Chun Yang sambil tertawa, itu berarti kau memang sangat berjodoh dengan kami keturunan dari Tiga Dewa, bukankah demikian Bu Ampue merasa amat berhutang budi, selama hayat masih dikandung badan tak akan kulupakan budi kebaikan ini, itu sih tak perlu, cepat-cepat Tian Chun Yang menggoyangkan tangannya berulang kali, kalau toh kita memang berjodoh, ini berarti pula segala sesuatunya telah diatur oleh yang kuasa di langit karenanya kami berniat mempererat hubungan tersebut, menjadi lebih akrab lagi, sesudah berhenti sebentar, tanyanya kemudian, bagaimana pendapatmu tentang keponakan perempuanku ini Kiam Pue E KHO Beng menjadi serba salah, hayo jawab pertanyaanku seru Tian Chun Yang sambil menarik muka, pelan-pelan KHO Beng mengangguk katanya, Nona Beng adalah keturunan orang termasyur, wajahnya cantik, kepandainya pun tinggi, boleh dibilang dia adalah seorang Nona yang sangat menawan hati, jawaban itu diutarakan dengan perasaan yang sejujurnya Oh Kui Sem yang turut mendengarkan dari Sam Ching menjadi amat kegirangan sambil mengerakkan tubuhnya yang gemuk pendek, dia berseru, hei anak muda, aku ingin bertanya kepadamu, seandainya kau bisa mendapatkan Nona seperti itu sebagai istri, tentunya kau merasa tidak sia-sia bukan hidup di dunia ini, KHO Beng menundukan kepalanya semakin rendah lagi, ucapan Chiampo E memang benar saking gembiranya Oh Kui Sem segera berteriak, nah, anak muda kami dua orang tua berniat menjodohkan keponakan perempuan kami itu kepada Mung KHO Beng menjadi tertegun, meski sejak tadi ia telah menduga akan hal ini, agak tergagak serunya kemudian, soal ini soal ini, Buampo E, sampai setengah harian lamanya ia tak mampu melanjutkan perkataannya, namun dia pun tidak mengutarakan keputusannya, setuju atau tidak, Tian Chun Yang dan Oh Kui Sem sebera menarik wajah masing-masing, sambil mendengus Oh Kui Sem sebera berseru, aku anggap kejadian ini merupakan sebuah berita gembira yang luar biasa, mungkin kau bisa semaput saking girangnya tapi kenyataannya, kenapa kau justru tergagap seperti tak mampu mengemukakan pendapat, apakah kecantikan dari keponakan kami ini belum bisa memenuhi harapanmu yaa betul, apakah kau menganggapnya tak pantas menjadi binimu sambung Tian Chun Yang, buru-buru KHO Beng menggoyangkan tangannya berulang kali seraya berseru, harap Chiampo E berdua jangan salah paham, kecantikan dan kepandaian Nona Beng menawan hati, lagi pula dia berasal dari keturunan keluarga termasyur, apalagi yang kurang begiku? akan tetapi, akan tetapi kenapa dengus Oh Kui Sem setelah berpikir sebentar, KHO Beng berkata, Bu Ampua E rasa dalam situasi seperti ini, kita tak seharusnya membicarakan persoalan macam itu, sebab ciciku masih berada dalam kesulitan, perkampungan Hui Im Cheng masih berupa puing-puing yang berserakan, sedang arwah orang tua kami pun masih gentayangan di alam baka dengan penasaran, Bu Ampua E yaa, aku tahu, ucapanmu memang benar sekali, tapi bukan merupakan sebuah alasan yang kuat, kata Tian Chun yang tertawa. Aku mempunyai sebuah usul bagus, bagaimana kalau kita atur dulu soal ikatan jodoh ini, kemudian setelah dunia perselatan tenang kembali dan dendam kesumat Hui Im Cheng sudah dituntut balas, upacara perkawinan baru diselenggarakan betul, kaya ini bagus sekali, sambung Oh Kui Sem, bagaimana kalau kita tentukan demikian saja dengan kening berkerut, KHO Beng sebera berkata, Bu Ampua E cuma manusia biasa yang tak berkemampuan apa-apa, mungkin juga Nona Beng tak akan setuju, Oh Kui Sem sebera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 kau tak usah rikuh, padahal wajahmu tampan, tubuhmu tegap berulang kali mendapatkan penemuan aneh membuat kemampuanmu mencapai tingkatan yang luar biasa sekali. Kecuali kau, siapa lagi yang pantas menjadi suami keponakan perempuan kami itu, yaa benar, ku jamin dia pasti setuju, sambung Tian Chun yang sambil tertawa pula. KHO Beng berpikir sebentar kemudian katanya, walaupun orang tua Bu Ampua E telah tewas namun Ciciku masih segar bugar, Bu Ampua E rasa masalah perkawinanku ini lebih baik dibicarakan dulu dengannya, apalagi Ciciku toh sebagai pengganti orang tua, dengan cepat toh Kui Sem menarik muka, tegurnya, Hei bocah muda, kenapa sih kau berulang kali menolak KHO Beng biar ku tanggung masalah tersebut, kata Tian Chun yang tiba-tiba, bila kami telah bersuah dengan Cicimu nanti, akan ku singgung masalah perkawinanmu itu, aku percaya dia tak akan keberatan, mendengar perkataan ini terpaksa KHO Beng berseru, jangankan Ciam Pue E berdua telah melepas budi pertolongan kepada Bu Ampue E. Dilihat dari tingkatan kedudukan Ciam Pue E berdua pun Cici pasti tak akan keberatan, kalau begitu urusan menjadi beres Ruti An Chun yang sambil bertepuk tangan. Nah, dengarkan baik-baik KHO Beng, dalam soal perjodohanmu dengan keponakan perempuan kami ini, anggap saja akulah yang telah memaksamu, setelah Cicimu lolos dari bahaya nanti, akulah yang akan menjelaskan semua persoalan ini kepadanya, KHO Beng segera menunduk tanpa berbicara, bukannya dia merasa keberatan. Berbicara dari kecantikan dan keluasan Beng Gichiu, ia memang seorang calon istri yang sangat ideal malah baginya bagaikan pucuk di cinta ulam tiba. Tapi ia pun merasa tidak pantas untuk mengikat petali perkawinan di saat dendam sakit hatinya belum terbalaskan, encinya pun masih berada dalam keadaan berbahaya. Tapi berhubung situasi yang berada di depan mat membuatnya tak dapat menampik lagi, maka dia pun membungkam diri dalam seribu bahasa. Sementara itu Ah Kuisem telah memutar biji matanya sambil berseru, beres sudah, mari kita persiapkan hari yang gembira ini dengan sebaik-baiknya, kemudian setelah berhenti sejenaklah melanjutkan dengan gembira. Sekarang juga aku akan mencari situalan agar dia siapkan perjamuan untuk kita semua hari ini. Kita harus merayakan peristiwa ini dengan sebaik-baiknya, tidak sampai perkataannya selesai diucapkan, dengan cepat kakek itu sudah berlalu dari sana. Dalam keadaan begini KHO Beng sendiri tak bisa mengatakan bagaimana rasa hatinya sekarang, di samping rasa gembira terselit pula rasa haru dan sedih. Tentu saja yang paling menonjol A adalah rasa malu-malu kucingnya. Ayolah jalan kata Tian Chun yang sambil tertawa. Mari kita pergi ke depan maka mereka berdua pun berjalan kembali ke halaman depan. Baru saja melangkah keluar dari halaman tampak Beng Gichu dan Xiao Wan sedang berjalan-jalan menghirup udara pagi. Ketika melihat kedatangan dua orang tersebut, Beng Gichu segera menegur sambil tertawa. Empek Tian, sepagi ini kau sudah bangun dari tidurmu Tian Chun yang tertawa terbahak-bahak, sahutnya, ha 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 ha, biasanya orang yang mendapat rejeki wajahnya selalu cerah, otomatis dia pun akan bangun pagi, keponakanku kau mesti turut bergembira. Beng Gichu agak tertegun, lalu tanyanya sambil tertawa, apakah Empek Tian menjadi kaya ha 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 ha. Ha ha ha, harta kekayaan adalah barang sampingan, apalagi usia Empek sudah setua ini, apa artinya harta kekayaan bagiku? Rejeki yang sudah tak menarik perhatianku lagi Beng Gichu memutar biji matanya sambil berpikir sebentar, mendagak serunya keras. Ah 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 ah, aku mengerti sekarang, sudah pasti Empek telah menemukan bibi baru ya ah ah. Ya ah ah titik dugaanmu sudah hampir tepat kata Tian Chun yang sambil tertawa misterius. Cuma bukan Empek yang mendapat bibi baru justru Empek telah mencarikan pasangan yang serasi untukmu, kontan saja sepasang pipik Beng Gichu berubah menjadi merah jengah agak tersipu-sipu. Serunya, Empek, kenapa si kau gemar menggoda diriku sambil membalikan badan ia segera lari masuk ke dalam kamar. Sebaliknya siawan kelihatan gembira setengah mati sambil memandang KHO Beng segera katanya, mungkin KHO Kong Chu yang bakal menjadi majikan muda ku Tian Chun yang sebera mengangguk. Ya ah ah, selain dia, siapa lagi yang pantas menjadi pasangan hidup nonamu itu saking girangnya siawan sebera berseru. Kau orang tua memang betul-betul pandai bekerja, kalian pun sungguh memahami perasaan hati nona kami. Kalau begitu siawan mesti berterima kasih sangat kepada kau orang tua sambil mengelus jenggotnya, Tian Chun yang tertawa bergelak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, titik-titik saja kau harus berterima kasih kepadaku. Setelah nonamu kawin dengan KHO Sawiap maka kau pun pasti akan menemani nonamu. Kau tahu apa arti dayang yang turut majikannya kawin? Berarti kau pun merupakan istri muda dari KHO Sawiap siawan menjadi amat tersipu-sipu, serunya gemas. Kau orang tua memang nakal, masa aku pun turut digoda cepat-cepat dia membalikan badan dan kabur dari situ Tian Chun yang segera tertawa tergelak. Ia kelihatan gembira sekali dengan peristiwa ini Oh Kui Sem memang amat cekatan dalam mempersiapkan segala sesuatunya, dalam waktu singkat suasana gembira telah meliputi rumah pemburulan semua orang sibuk berbenah, sibuk menghias dan mempersiapkan perjamuan untuk upacara pertunangan Beng Gichu dengan KHO Beng nanti. Akibatnya KHO Beng serta Beng Gichu menjadi amat tersipu-sipu, bahkan gara-gara perkataan Tian Chun yang tadi, siawan pun turut merasa jengah sampai tak berani mendongakan kepalanya lagi. Dia percaya perkataan dari Tian Chun yang memang benar, sudah pasti dirinya akan turut nonanya setelah menikah, ini berarti dia pasti akan menjadi istri muda KHO Beng. Hanya Tian Chun yang serta Oh Kui Sem yang dapat berbicara sambil tertawa bergelak bukan saja mereka selalu berteriak-teriakan, tak lupa pula menggoda kedua pasangan sehingga membuat KHO Beng maupun Beng Gichu sekalian tak berani angkat kepala. Hari itu mereka lewati dalam suasana gembira ria. Menjelang malam, suasana rumah pemburulan baru mulai hening, Tian Chun yang Oh Kui Sem bersama sepasang calon suami istri ditambah siawan duduk berkumpul dalam satu ruangan dan bersama-sama mengadakan perundingan. Pertama-tama Tian Chun yang yang berbicara lebih dulu, katanya, kini luka yang diderita KHO Sau Hiap telah sembuh, tentu saja kurang lewasa buat kita untuk berdiam lebih lama di sini, sekarang kita mesti membicarakan langkah kita berikut KHO Beng berpikir sebentar, kemudian ujarnya. Dikala Bo Ampue meninggalkan kuil Leng Tian Tian Wan di puncak Giyok Ching Hang Bukit Tiong Leng San Tempo hari sudah pasti Fuxian Sang Jin sekalian dicekam perasaan ragu dan tak tenang. Ya, ketika itu Bo Ampue terpaksa berbuat demikian karena guruku almarhum telah berpesan demikian, mau tak mau aku mesti mengajak bajingan tua si Ui itu untuk mengadakan pertemuan 4 metu serta mengemukakan dia dari mendiang guruku, tindakan semacam ini merupakan suatu tindakan yang kesatia, perbuatanmu memang benar sekali seru ah kuisem nyaring. Sebetulnya maksud Bo Ampue akan kembali lari ke kuil Leng Tian Tian Wan dan memberi penjelasan kepada mereka setelah tugasku selesai, siapa sangka gara-gara kehilafanku hampir saja nyawaku melayang di tangan bajingan si Ui itu, akibatnya saat ini mereka semua telah berangkat ke Xiao Lin Xi, kata Tian Chun Yang. Malah ku dengar surat undangan telah disebar luaskan ke seluruh dunia persilatan untuk mengundang para jago berkumpul di Xiao Lin Xi dan bersama-sama membicarakan care untuk menanggulangi peristiwa besar ini, dengan jarak yang begitu jauh dari sini ke Bukit Siong San. Aku pikir tidak cocok kalau kita mesti berangkat ke situ, tapi Bo Ampue kuatir kalau hal tersebut sampai menimbulkan kesalahpahaman umat persilatan kepadaku, akibatnya persoalan menjadi sulit untuk dijelaskan. Soal ini tak perlu kau khawatirkan, paling tidak perkataan dari kami dua orang tua bangka masih punya manfaatnya, soal penjelasan kepada Fusian Sang Jin Hoesyo sekalian, serahkan saja kepadaku, cuma sekarang. HMM, padahal apa susahnya dengusoh kuisem tiba-tiba. Asal kita mendatangi Bukit Siong San mengobrak abrik sarangnya, bukankah semua persoalan menjadi beres dengan cepat Tian Chun yang menggelengkan kepalanya? Disinilah letak masalahnya, kita tak boleh bertindak lewat gegabah, memangnya kita harus takut dengan bajangan tua Ui Sikong seruoh kuisem penasaran. Takut sih tentu tak perlu takut, tapi dibalik kesemuanya masih terdapat berbagai kesulitan, HMM, apa kesulitannya Tian Chun yang berpikir sebentar, kemudian katanya, Pertama, KHO Beng telah menyanggupi permintaan si naga terbang dari si Ih Kong Cicu untuk memelihara keutuhan dari keturunan partai kupu-kupu, padahal Ui Sikong hanya mempunyai seorang anak gadis, paling tidak kita akan tak bisa menumpas mereka berdua bantah Oh Kuisem, Padahal asal semua jago andalan partai kupu-kupu dapat kita sikat habis, dengan sisa mereka ayah dan anak berduaan saja, apapula yang bisa mereka kerjakan aku rasa persoalan tersebut tak akan begitu sederhana, apalagi Ui Sikong adalah manusia yang amat licik, salah. Salah kita sendiri yang menjadi korban, kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, selain itu, kakek tongkat sakti beserta kakak KHO Saw Hiap sekalian masih berada di tangan bajingan tua Ui Sikong, Bila ia menyandara orang-orang tersebut dan mengancam dengan nyawa mereka sebagai taruhannya, lalu apa yang mesti kau perbuat sambil meremas-remas sepasak tangannya, Oh Kuisem manggut-manggut, yaa, bajingan tua itu memang dapat melakukan perbuatan apa saja, persoalan ini memang sebuah masalah yang amat pelik, Tian Chun yang segera berkata lebih jauh, hingga kini tiga hari sudah lewat, Siapa yang tahu permainan busuk apalagi yang telah dipersiapkan bajingan tua Ui Sikong. Biarpun tenaga dalam yang kita miliki masih mampu mengunggulinya, tapi bila ditambah dengan kelicikan hatinya, sudah jelas yang merupakan musuh yang amat tangguh untuk kita berdua, ehm, kita berdua tak pernah mempunyai akal untuk menglicik-licikan, memang disinilah letak kerugian bagi kita, kata Oh Kuisem sambil menggigit bibir. Lantas menurut pendapatmu kita tak boleh menyatroni Bukit Cian San kemudian setelah menghembuskan napas panjang, ia berkata lagi, apakah kita mesti pergi ke Sio Lim Si untuk menggabungkan diri dengan Fusian Lohosio serta mengikuti perintahnya tentu saja kita tak boleh berbuat begitu, bagaimanapun juga kita harus mendatangi Bukit Cian San, hanya saja kedatangan kita tak boleh terang-terangan, kita mesti merahasiakan jejak kita dulu, dengan kedudukan serta pamer kita di dalam dunia persilatan, masa kita berdua pun mesti mendatangi sarangnya seperti pencuri yang takut ketahuan dengan wajah serius Tian Chun yang berkata, kesemuanya ini salahmu sendiri. Kenapa sepanjang hidup mengasingkan diri terus-menerus di Pulau Bong Le Tzu? Kalau tak pernah berkelana dalam dunia persilatan, otomatis kau tak akan memiliki pengalaman apa-apa. Ketahuilah perbuatan seperti apapun bisa saja terjadi dalam dunia persilatan, karenanya seorang dibutuhkan akal yang panjang untuk dapat mengatasi situasi dan kondisi setempat, biarpun kita datangi Bukit Cian San secara diam-diam, hal semacam ini bukan berarti akan menurunkan martabat serta pamer kita, setelah berkerut kening berapa saat. Akhirnya Oh Kui Sem berkata, baik, lah, terserah pada yang hendak diperbuat, kalau memang akan didatangi secara diam-diam, mari kita datangi saja secara diam-diam, Tian Chun yang segera berpaling ke arah KHO Beng, lalu ujarnya lagi. Apakah kau mempunyai pendapat lain segala sesuatunya Bo Am Pue akan menuruti semua perintah Cian Pue, hanya saja setelah berhenti sejenak dengan suara dalam sambungnya lebih lanjut, dalam perjalanan kita menuju ke Bukit Cian San kali ini, Bo Am Pue telah bertekad akan menolong kakek tongkat sakti, Nona Chin serta Ciciku sekalian dari sekapan musuh, Oh oh oh, tentu saja, Tian Chun yang manggut-manggut. Malah jalan pemikiranku lebih hebat lagi, seandainya pukulan kita di Bukit Cian San kali ini berhasil dengan sukses, bisa jadi segala kerepotan yang dilakukan orang-orang di Siaulim Si saat ini bakal sia-sia, tentu saja sambung Oh Kui Sen. Kalau gebrakan kita berhasil, anggap saja kita memang tidak menyianyikan nama besar serta kemampuan yang diperjuangkan leluar kita di masa lalu, namun kalau gagal, pamer kita bakal hancur berantakan, kemudian setelah berhenti sebentar, katanya lagi. Lantas kapan kita akan berangkat? Tian Chun yang termenung sebentar lalu katanya, bagaimana kalau besok pagi? Baiklah, besok pagi kita berangkat. Kini waktu berangkat telah ditentukan, mari kita rundingkan kembali bagaimana caranya untuk menempuh perjalanan berangkat. Ya berangkat, memangnya kau ingin naik tandu atau menunggang keledai? Tanya Oh Kui Sen keheranan. Tian Chun yang mengerling sekejap ke arah rekannya, lalu berkata, kau jangan salah artikan perkataanku itu, kita kan semuanya berjumlah lima orang, bukan saja sasarannya menjadi lebih besar, perjalanan pun pasti ditempuh amat lambat, lebih baik kita membagi diri menjadi dua rombongan saja, dengan cepat Oh Kui Sen memahami tujuan rekannya itu, sahutnya dengan cepat. Benar, benar, perkataan ini memang masuk akal dengan wajah bersembuh merah, Beng Gichu sebera berseru, kalau begitu biar aku dan Siawan berada satu rombongan dengan empek Tianwa. Tidak bisa, aku tak ingin berada satu rombongan denganmu, tolak Tian Chun yang sambil menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa bergelak, Oh Kui Sen berseru pula, hei budak kami berdua sudah terbiasa menempuh perjalanan bersama, masa kau ingin memencarkan kami berdua? Air muka Beng Gichu berubah makin memerah, kali ini dia terbungkam dalam seribu bahasa. Kembali Oh Kui Sen berkata, biar yang muda berkumpul dengan yang muda, yang tua berkumpul dengan yang tua, sebab baru namanya cocok dan serasi, Saudara Chun yang, tentunya kau tak merasa keberatan bukan dengan pembagian ini, Oh 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 tentu saja, tentu saja, sahut Tian Chun yang sambil manggut-manggut. Kami berdua memang tak bisa dipisahkan satu sama lainnya, bagaikan kuali dengan tutupnya, tak seorang pun bisa memisahkan kami berdua, Nah keponakanku, kau toh berkunjung ke Bukit Cian San, menurut pendapatmu dimanakah kita akan bersuamuka setelah berpikir sesaat, dengan wajah serba salah, akhirnya Beng Gichu berkata lirih, bagaimana kalau di lembah belakang puncak Bukit Cian San bagus kentongan kedua esok malam kita akan bersuamuka di tempat tersebut, keesokan harinya dengan perasaan berat hati keluarga pemburulan melepas keberangkatan jago-jago tersebut hingga tiba di depan dusun setelah menempuh perjalanan lebih kurang setengah li kemudian di depan situ muncul sebuah persimpangan jalan. Mendadak Tian Chun yang menghentikan langkahnya seraya berkata, kita harus berpisah sekarang tanpa sadar muka Beng Gichu dan KHO Beng sekalian berubah menjadi merah jengah, sebaliknya Tian Chun yang dan Oh Kui Sem segera tertawa terbahak-bahak dengan sekali lompatan saja mereka berdua telah berlalu dari situ. Lebih kurang 4, 50 kaki kemudian kedua orang tua ini berhenti di tengah sebuah hutan lebat dengan kening berkerut Oh Kui Sem sebera menegur, Hei kenapa? Sudah lelah oh uh uh, kalau baru berjalan berapa langkah sudah merasa lelah, buat apa aku berkelana terus di dalam dunia persilatan lantas mengapa menghentikan perjalanan sambil tertawa Tian Chun yang balik bertanya, kau anggap kita akan benar-benar berpisah jalan dengan mereka loh, bukankah ide tersebut muncul dari benakmu suara Oh Kui Sem keheranan? Kenapa kau berubah pikiran lagi sekarang? Aku bukannya berubah pikiran, tapi mempunyai maksud lain, tertawa Tian Chun yang nampak misterius. HMM, tak sedikit akal busukmu, maksud apalagi yang kau kandung untuk kepentingan keponakan kita, apalagi mereka harus menempuh perjalanan bersama kita berdua, sudah bisa diramaikan tingkah laku mereka bakal kaku sekali, padahal di antara mereka berdua tentu mempunyai banyak urusan pribadi yang hendak diutarakan, lalu apa artinya kita berdua menjadi pengganjal metu yang tak sedap untuk mereka berdua? Ya betul, betul itulah sebabnya aku menyetujui usulmu tadi dan menempuh perjalanan secara terpisah, tapi kau, membiarkan mereka menempuh perjalanan sendiri pun rasanya tak tega, selatian Chun yang sebab kita cukup tahu betapa licik dan kejahnya si manusia laknatu esikong manusia semacam ini bisa saja melakukan perbuatan macam apapun, andai kata mereka sampai terjadi apa-apa bukankah kita bakal menyesal sepanjang masa bagaimana si kau ini oh kuisem segera menghentakkan kakinya ke atas tanah. Mengapa kau mengkhawatirkan yang bukan-bukan? Lantas apa rencanamu selanjutnya nah? Disinilah letak kehebatan dari usulku tersebut, ibaratnya sekali timpuk mendapat dua hasil, bukan saja kita tak menjadi pengganjal metu untuk mereka, kita pun tak usah khawatir mereka mengalami kejadian yang diluar dugaan, Oh kuisem segera melototkan matanya bulat-bulat, teriaknya, Hei tua bangka, sudah cukup aku dipermainkan habis-habisan, sudah bisa ku tebak, rupanya kau hendak menguntil mereka lagi secara diam-diam Tian Chun yang sebera tertawa berkelak, Haaah, 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 tuh lihat mereka sudah pergi jauh, ayo kita cepat menyusulnya, Kau betul-betul hebat, tak ubahnya seperti rase tua puji Oh kuisem sambil tertawa gembira Begitulah, mereka berdua tak membuang waktu lagi, bagaikan dua gulung hembusan angin puyuh, dengan cepat mereka berkelebat menuju ke depan Oh 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 oh, KHA Obeng merasa amat tak tentram hatinya melihat kepergian Tian Chun yang berdua Seandainya di antara mereka tak pernah ada ikatan pertunangan, menempuh perjalanan bersama bukanlah masalah yang terlalu merisaukan, tapi setelah adanya ikatan tersebut, ia justru merasa agak kerikuh Akan tetapi dilah teringat si nona yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan ini sudah menjadi istrinya yang tercinta, dari hati kecilnya timbul pula perasaan gembira yang tak terlukiskan dengan kata-kata Akibatnya untuk sesaat dia menjadi termangu-mangu dan berdiri mematung bagaikan orang bodoh Beng Giciu yang menyaksikan hal tersebut menjadi amat geli, tanpa terasa ia tertawa cekikikan Suara tertawanya dengan cepat menyadarkan kembali KHA Obeng dari lamunannya Dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu katanya sambil tertawa rikuh Nona, mari kita berangkat Beng Giciu manggut-manggut dan segera berangkat Duluan Siawan yang di hari-hari biasa banyak bicara dan lincah Berhubung benaknya selalu dipenuhi ucapan Tian Chun Yang Yang mengatakan dia adalah bini muda KHA Obeng Akibatnya Dayang Yang lincah ini menjadi jarang berbicara dan membungkam terus selama ini Dia hanya mengikuti di samping Beng Giciu tanpa mengucapkan apapun Hampir dalam dua jam berikut, ketiga orang itu tetap berjalan dengan mulut terbungkam Mendekati tengah hari, sinar surya memancar dengan trik di atas langit Mendadak Beng Giciu menghentikan perjalanannya dan menjatuhkan diri duduk di atas batu dalam hutan Melihat itu KHA Obeng ikut menghentikan langkahnya, lalu menegur Nona, apakah kau lelah tanpa berpaling Beng Giciu menjawab Bukan cuma lelah, perutku terasa lapar sambil tertawa KHA Obeng sebera berkata Tak jauh di depan sana adalah dusun pit KHA Obeng Bagaimana kalau kita beristirahat di dusun tersebut Baiklah sikap dan jawaban si Nona yang hambar segera menimbulkan perasaan yang amat tak sedap dalam hati kecil KHA Obeng Pikirnya tanpa sadar, wa-a-a-ah Susah amat melayani gadis keturunan orang kenamaan Sekarang saja sikapnya sudah panas dingin tak menentu Entah bagaimana sikapnya setelah kawin secara resmi nanti Tapi bila teringat Beng Giciu adalah cuan penolong yang telah menyelamatkan jiwanya Apalagi ikatan jodoh itu pun dilakukan oleh Tian Chun yang serta Oh Kui Sem Pemuda kita merasa wajib untuk mengalah berapa bagian kepada gadis tersebut Sementara dia masih termenung, terdengar Beng Giciu menegur lagi dengan dingin Mengapa secara tiba-tiba kau berubah seperti patung KHA Obeng agak tertegun Sahutnya tergagap, maksud Nona HMM Coba kau lihat tampangmu sewaktu berdiri di situ Emangnya tidak mirip kayu saja? Kalau memangnya ingin beristirahat kenapa tidak duduk aku tidak lelah sahut KHA Obeng terbata-bata? Perkataan ini memang sejujurnya sebab bagi pemuda kita biarpun harus menempuh perjalanan sehari semalam pun belum tentu tidak akan merasa lelah Padahal Beng Giciu sendiri pun tidak merasa lelah, hanya disebabkan rasa tak senangnya maka dia sengaja duduk untuk mengambil Diam-diam KHA Obeng menghela napas panjang, sambil memaksakan diri untuk tertawa katanya kemudian Baiklah, biar aku pun duduk Maka dia pun mengambil tempat duduk di sebuah batu yang berada di sisinya Waktu itu di atas sebatang pohon, lebih kurang 20 kaki di belakang ketiga orang itu Tian Chun Yang dan Oh Kui Sem sedang bersembunyi di sana Kalau Tian Chun Yang masih tersenyum simpul, maka Oh Kui Sem dengan wajah serius berbisik kepada rekannya dengan ilmu menyampaikan suara Aku lihat keadaan sedikit kurang beres apanya yang tidak beres Tian Chun Yang balik bertanya dengan ilmu menyampaikan suara pula HMMM, matamu belum lamur, telingamu belum tuli, masa kau masih juga belum tahu Bersambung ke jilid 40 Pulu